Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diskusi apa ini temanya Bibel palsu tanda tanya Bibel palsu Abang nanya Kamu Eh bang bang sini dong lihat saya Kamu nanya Kamu bertengih-tengih Iya Bibel palsu Kalau menurut iman kita kan Bibel itu Tidak ada kesalahan Indaran Berotoritas Otoriter Otoritas Punya otoritas Sesuai dengan iman kita Masing-masing Bibel tidak palsu Jadi jangan di Di apa ini Stikernya Stikernya ini bang Ini bukan kalimat pertanyaan Ini bukan kalimat pernyataan ya Saya tambahin tanda tanya Biar teman-teman ini Paham ini bukan kalimat pernyataan ya Pertanyaan tuh Tanda tanya saya sudah kasih Tiga Jadi Ya memiliki otoritas Generansi Tanpa kesalahan Dan Dan Walaupun ditulis oleh Lebih dari 40 Orang Penulis Semuanya Sudah dijaga Dasarnya mana bang Dasarnya Ini Ini saya kasih khutbah Kultum Kuliah 7 menit Kulma Kulma Kuliah 5 menit Kalau Al-Quran bang Ini abang Belum pernah belajar Al-Quran ya Baru di sekarang ini Al-Quran Al-Quran yang saya tahu Bahwa Al-Quran itu Nuzul Artinya turun dari surga Ya Enggak Pengerjanya bukan itu bang Enggak Maksud saya Kan kalau Abang bilang Mengatakan Bible palsu Terus Al-Quran Asli Oke saya ikuti dulu Kalau Al-Quran asli Al-Quran itu dikatakan Menurut iman Islam itu Bahwasannya Al-Quran itu Nuzul ya Turun dari surga Kepada Sang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Menurut Kepercayaan Masing-masing Kan begitu Ya Menurut Kepercayaan masing-masing Itu Al-Quran itu Ada berapa kitab Makanya saya Ada hadis Ada Al-Imran Al-Bekara Buka Ini saya jelasin bang ya Biar abang Saya kan Memang saya bukan ustad Saya bukan kiai Saya bukan alim ulama Tapi dulu saya pernah belajar Di UIN Sunan Ampel Surabaya Nah di UIN Sunan Ampel Surabaya itu Banyak orang Madura Jadi teman-teman saya itu Madura semua Makanya ada kata-kata Derm Nah Karena orang Madura semua Otomatis teman-teman saya ini Banyak yang mondok Itu kan Saya sedikit Suka berbagi Maksudnya suka sharing gitu kan Dengan teman-teman dari Madura Nah Waktu itu Semester 1 sampai semester 2 Saya double kuliah Pagi kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya Sorenya Bakda Isha Sampai jam 10 sampai setengah 11 Saya kuliah di Setai Ali Al-Akbar Surabaya Jurusan Quran Guru saya Ketua MUI Jawa Timur Pada saat itu Yaitu Kiai Haji Abdus Somad Al-Bukhari Ketua MUI Jawa Timur Ada Profesor Jahro Profesor Aduh siapa Saya mohon maaf itu Dosen saya tapi saya lupa itu Pokoknya Profesor semua lah Guru-guru besar semua Nah saya diajari Bahwa Al-Quran itu terjaga Kemurniannya Terjaga bukan berdasarkan Asumsi Tetapi berdasarkan Firman Tuhan Dimana ayatnya Dasarnya Quran Surat Al-Hijr Ayat ke-9 Allah lah yang menurunkan Quran Maka Allah juga yang menjaganya Bang Itu yang mengatakan siapa Allah Allah berfirman Itu Surat itu Langsung Allah yang nulis Atau Orang yang menyampaikan Atau dari orang Atau Allah langsung nurunkan Begitu Saya nanti jelaskan secara Komprehensif Bang ya Abang dengarkan aja dulu Siap Nanti kalau Saya pasti Sudah selesai Bang Nanti ada yang ditanyakan Baik ya Jadi Al-Quran itu Saya lanjutkan Nanti kalau sudah selesai Saya bilang Silahkan Bang Sudah selesai Ada yang mau ditanyakan Nah baru gitu ya Al-Quran itu adalah Wahyu Allah Yang terjaga Keautentisitasannya Terjaga bukan asumsi saya Bukan berdasarkan iman saja Tetapi berdasarkan data Quran Surat Al-Hijr Ayat ke-9 Allah lah yang menurunkan Quran Allah juga yang menjaganya Allah menjaga Quran Bukan turun jadi kambing Bukan turun jadi gogok Bukan turun jadi waliyah uzubillah Bukan turun jadi kambing Waliyah uzubillah Bukan turun jadi gogok Waliyah uzubillah Bukan turun jadi manusia Waliyah uzubillah Tetapi Allah menjaga Quran Allah menjaga Quran itu Dengan human software Dengan hafalan Dengan otak manusia Makanya Satu-satunya kitab suci Di muka bumi Yang terjaga dengan hafalan Adalah Quran Al-Quran Bukan terjaga Dengan manuskrip Contoh Al-Kitab ya Katanya Autentisitasnya dari manuskrip Ternyata manuskripnya Siapa yang nulis Tidak tahu Autografanya Sudah tidak ada Makanya Al-Quran bukan terjaga Dengan kertas Al-Quran itu terjaga Dengan human software Kalau kita lihat Di acara televisi Biasanya menjelang Bulan Ramadan Itu ada namanya Hafiz Cilik Anak 3 tahun Sudah mampu Menghapal 30 Juz Quran Tidak pernah ada Kitab suci Yang mampu dihapal Oleh anak 3 tahun Kecuali Quran Kalau Al-Kitab Saya 16 tahun Belajar Al-Kitab Tidak pernah saya mampu Untuk menghapal Quran Kalau saya Mohon maaf ya Dulu waktu saya kuliah Di Stai Ali Al-Akbar Saya hafal 3 Juz Quran 28, 29, 30 Saya hafal Saya kalau hafalkan Quran 15 menit Surat Anaba Hapal saya Nah Kalau Al-Kitab Saya 16 tahun Belajar Al-Kitab Baik bahasa Ibrani Yunani Yang saya hafal Adalah ayat-ayat Kejantanan Karena saya Penjantan tangguh Sebagaimana lagu Peter Pan Aku Pejantan tangguh Yang bisa Ya oke Tidak bang Saya belum selesai Belum selesai Ini lagi Ini dulu Aku Pejantan tangguh Yang bisa Melunturkan Cinta Kaburmu Itu ya Ada lagunya ya Ini si Quran bang Bentar Bukan Saya Si abang Ini aku serius Saya kirain Quran bang Tadi bang Bicara Quran Soalnya Belum selesai Jadi Saya belajar Al-Kitab Abang Saya belajar Al-Kitab 16 tahun Yang saya bisa hafal Dari ayat Al-Kitab Hanya Tentang kitab Kejantanan Contohnya Kidung Agung Pasal 6 Ayat ke 7 Itu ayat yang saya hafal Karena sesuai banget Dengan pribadi Pejantan tangguh saya Ya oke Sebentar Sebentar Belum selesai Nanti kalau sudah selesai Ditanggapi Betapa cantik Ini hafal Kalau ayat ini Betapa cantik Betapa jelita engkau Hai tercinta Di atas segala yang disenangi Sosok tubuhmu Seumpama pohon kurma Dan buah dadamu Adalah gugusannya Kataku Aku ingin memanjat Pohon kurma itu Dan Mermas Gugusannya Oh itu ayat Laki-laki banget itu Nah Sebentar Belum selesai bang Nanti kalau sudah selesai Ditanggapi Kan kata Abang kan nanya Quran nih Ya Quran Ya Kalau ada Kitab suci di muka bumi Kalau ada sebuah kejadian Di Di muka bumi ini ya Kitab suci Agama-agama hilang Abang jangan ketawa dong Ini gak ada yang lucu Enggak bang Baik saya jelaskan dulu Saya jelaskan dulu Bentar dulu Bentar dulu Mumpung ingat bang Mumpung ingat Apa-apa Abang 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 bilang itu Kitab King of Solomon Itu kan Kitab Pemujaan Dari Raja Salomo Kepada Selamit Apanya Istrinya Pujaan hatinya Dan Abang bilang Bahwa itu adalah Kitab vulgar Dan porno Sementara Abang ambil Comot Dari situ Kata Muhammad Sementara Belum selesai Abang jangan tergojang dulu Lihat nih Rawat wajah saya Aman Berarti Muhammad porno juga Bang Sebentar Belum selesai Jangan mengejut ke situ Bang Abang ini belum apa-apa Sudah ke situ Sebentar Belum Enggak bang Sebentar Abang mau diskusi Mau diskusi lanjut Mau lanjut Apa enggak Saya tanya Ayo Saya menjelaskan Quran Iya kan Saya kan belum Saya juga tidak Menganggap Kitab porno Saya hanya Menyatakan Bahwa Saya tidak Bisa menghafal Alkitab Kecuali Ayat Kidung Agung Saya tidak mengatakan Itu Sebentar bang Ya silahkan Kenapa Ketawa ini Kalau abang Kalau abang Enggak serius Oke Bukan bang Ayo lanjut Lanjut ya Lanjut Dengarkan saya Jangan menghujat bang Saya enggak Saya tadi tidak Tidak pernah ada Kata-kata Saya bawa kitab Kidung Agung Kitab porno Abang tadi Dengan Kata Body language Abang itu Kata Body language Ayatnya Ayatnya Emang bunyi Dibikian Enggak boleh Enggak boleh Body language Itu Menceritakan Apa yang keluar Dari mulutmu Itu dari hatimu Emang tertulisnya Begitu Lai body language Abang Ia Kali Sedang menunjukkan Bahwasannya Itu Saya Laki-laki Saya Laki-laki Sejati Makanya Saya Bilang Oke Lanjut Iya Tahu Saya Tahu Saya Tidak Mengatakan Selama Itu Sebentar Aku lanjutkan Selama Itu Sebentar Aku lanjutkan Dulu Saya Enggak ada Bawa Bahan Ini Bang Enggak ada Bawa Sebentar Aku belum selesai Gimana Sampai selesainya Ini Mau lanjut Apa enggak Kalau enggak Enggak Lanjut aja Oke Tadi Quran Dijaga Bentar Belum selesai Belum selesai Mau dilanjut Apa enggak Terus Oke Saya lanjutkan Ya Oke Diam dulu Abangnya Kalau saya lagi Ngomong Iya Siap Kalau seandainya Tuh Abangnya Lagi Ini Enggak menghargai Bangetan Iya Aku lagi Ngomong Aku lagi serius Kok malah ketawa-ketawa Lu Enggak bang Saya Saya sering lihat Abang juga Kalau abang Orang lagi Jelasin Abang ketawa Juga Gitu Gimana Tersana Abang Begitu Enggak Abang Mau Mendengar Saya lagi Ngomong Apa enggak Ya udah Cepat Ya sudah Diam Jangan ketawa Saya mute dulu Enggak apa-apa Anda ketawa Kalau Anda Saya mute Enggak apa-apa Oke ya Saya ngomong Kalau Seandainya Di muka bumi ini Semua kitab suci agama hilang Baik Soft file-nya Aplikasinya Manuskrip-nya Kodex-nya Semuanya hilang Tidak akan Pernah ada lagi Kitab suci di muka bumi Kecuali Islam Karena Islam itu Terjaga dengan Human software Dihapal oleh Milyaran orang Alkitab Jangankan Hapal Ayatnya aja Dirubah-robah Nah Baik Saya jelaskan Definisi Quran Al-Quran itu Adalah Firman Allah Ya Al-Quran itu Adalah Kalamullah Yang diwahyukan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Melalui Perantaraan Roh Kudus Ingat Al-Quran itu Adalah wahyu Yang diwahyukan Allah Kepada Nabi Muhammad Melalui Perantaraan Roh Kudus Dalilnya mana Quran Surat An-Nahal Ayat 102 Quran Surat Al-Baqarah Ayat 97 Yang menurunkan Al-Quran Adalah Allah Melalui Perantaraan Roh Kudus Kepada hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran Diturunkan Bukan Gedebuk-buku Dari langit Jadi Al-Quran itu Bukan diturunkan Dari langit Gedebuk-buku Tetapi Al-Quran Diturunkan Secara mutawatir Ya Secara mutawatir Dan berangsur-angsur Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya ada disebut Asbabu Nujul Ya Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Quran Kalau Asbabu Wurud Sebab-sebabnya Hadis Itu Definisi Al-Quran Kemudian Al-Quran itu Membacanya Pahala Mana dasarnya Man-Koro'ah Harpan Min Kitab Billah Palahu Bihi Hasanatun Barang siapa Membaca Satu huruf Dari kitab Allah Maka Satunya Satu Maka baginya Satu kebaikan Wal-hasanatu Bi-asri Am-saliha Dan satu kebaikan itu Dilipat gandakan Menjadi Sepuluh kali kebaikan La'akulu Kata Rasulullah Aku tidak mengatakan Alif Lamim Harpun Aku tidak mengatakan Bahwa Alif Lamim itu Satu huruf Walakin Akan tetapi Alif Pun Harpun Alif Satu huruf Walamun Harpun Lam Satu huruf Wamim Harpun Dan Mim Satu huruf Itulah membaca Al-Quran Satu lagi Al-Quran itu Bukan hanya Terjaga Keasliannya Tetapi adalah Sebuah tantangan Yang begitu Nyata Abang catat Quran Surat Al-Baqarah Ayat ke-23 24 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Apa artinya Seandainya Manusia ragu Terhadap Al-Quran Yang diwahyukan Allah Kepada Nabi Muhammad Ragu nih Abang kan ragu Buatlah Satu surat saja Seperti Quran Ajaklah Penolong-penolongmu Jika memang Kalian ini Orang-orang yang benar Tapi apa Kata Allah Fa'ilam taf'alu Walang taf'alu Fatakun narollati Wa kuduhan Nasual hijaroh U'idat Selil kafirin Maka Sungguh Kalian tidak akan dapat Tidak akan Mampu membuat Satu ayat Quran saja Eh Satu surat Quran saja Nah Di dalam ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat ke Ayat ke 2324 Allah menyuruh Secara General Secara Khusus Di dalam Quran Surat Al-Isra Ini saya tunjukkan kepada Abang ya Quran Surat Al-Isra Quran Surat 17 Ayat ke 88 Saya tunjukkan ya Quran Surat Al-Isra Teman-teman juga catat ya Inilah kemuliaan Quran Sebagai kitab yang asli Kitab yang terjaga Dan kitab mu'jijat Nah Quran Surat Al-Isra Ayat ke 88 Ayat ke 88 Saya bacakan kepada Abang ya Nih bang Lihat bang Quran Surat Al-Isra Ayat ke 88 Ya Saya bacakan kepada Abang Mohon maaf Saya besarkan dulu Layar saya Nanti saya presisikan kembali Biar kelihatan abang ya Lihat bang Quran Surat Al-Isra Ayat ke 88 A'udhu billahi minasyaitoni rojim Kullainijtama'atil insu wal jinnu ala Ayyaktu bimisli hadal qura'ani La yaktuna bimislihi 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 Walau kana ba'duhum li ba'din zahira Artinya apa Katakanlah Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul Untuk membuat yang serupa dengan ala Quran ini Mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya Sekalipun mereka saling bantu Membantu Satu sama lain Kalau manusia di seluruh dunia Dan Lusiper Be'el jebul di muka bumi Bahu-membahu untuk membuat Satu surat seperti Quran Maka Tidak pernah ada manusia yang akan dapat Dan mampu membuat ayat al-Quran Padahal Quran surat terpendek dalam Quran itu hanya tiga ayat Ya Tiga ayat terpendek Contoh Tiga surat Satu surat Tiga ayat Manusia dan jin Untuk membuat serupa Quran Tidak bisa Inilah mu'jijat yang nyata Beda dengan al-Kitab Kalau al-Kitab Saya juga bisa mampu membuat ayat al-Kitab Betapa cantik Betapa bohai dirimu Oh kan Betapa cemok dirimu Tapi Tapi gak ada bantuan jin bang Kita gak ada bantuan jin Emang gak ada bantuan jin Lolo kok ketawa Gini bang Oke bang Oke makasih penjelasannya Begini yang saya mau lihat itu kan Ada disitu Al-Baqarah Di dalam Quran itu kan ada sampai Jus berapa itu Jus Jus ama Ikro Ikro Satu sampai enam Kita harus bisa Eh ikro itu bukan Quran Ikro itu bukan Quran Iya makanya saya tanya Yang di dalam Al-Quran itu apa aja Ikro Quran Yang di dalam Al-Quran itu apa aja Kita apa-apa Baik baik saya sampaikan ya Ini tadi yang saya lupa Al-Quran itu Ada tiga puluh juz Ada Tiga puluh juz Ada seratus empat belas surat Kalau yang tadi Anda katakan Ikro satu Ikro dua Itu bukan Quran itu Iya makanya Saya tanya Itu harus Harus dihapal Harus bisa Menguasai ikro Dan bisa Juga harus menguasai Kitab kuning Kitab bundul Dan lain sebagainya kan Itu memang Apa namanya Kekurangan dan kelebihan dari Dua pihak agama ini Yang pertama Saya apa dulu Jangan nangis bang Baru Ibrani bahasa Ibrani bahasa Bahasa Aram dan bahasa Yunani Yang penting Ngerti dulu Tapi kalau kita Orang Islam Yang penting bisa baca Paham nanti Nah disitulah perbedaannya Dan saya Mau tanyakan Itu kan Boleh saya uji Pernyataan anda Boleh saya uji Pertanyaan anda Ya Silahkan Ya tunggu dulu bang Kita ini hanya Membedakan Makanya tadi saya bilang Dari awal Kalau iman saya Bahwa kitab Ineran Apa Autoriter Memiliki Mana ada otoriter Otoriter dari mana bang Otoriter Ya memiliki Autentifikasi Yang terjaga Melalui Salinan-salinan Nah Jadi yang saya Tanyakan gini bang Ini kan Kalau Al-Quran ini kan Berapa jus tadi 30 jus ya Ya Diberikan Kepada Langsung Allah Yang kalian pahami Langsung Ngomong ke Muhammad Loh ini abang Berarti gak dengerin saya Saya ternyata Iya tadi kan Diwahyukan kepada Muhammad Ya toh Apa Diwahyukan kepada Nabi Muhammad Melalui Abang Itu menurut Abang bilang Loh aku Rokudus Abang bilang Rokudus Jadi Muhammad Menuliskan Ke Quran Atau gimana Bentar Bentar Apa Makanya Makanya Bang Abang Woi 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 Loh Belum selesai Kabur Naik lagi Naik Belum selesai Udah kabur Gimana sih Belum selesai Naik lagi Naik Aku belum bertanya Tadi Naik Belum selesai Naik lagi Naik Aduh Ini Mama Parislah Kenapa nih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ada apa Mas Mam Nggak Ma Oh Mama Apa Membani Bang Nandar Tapi Oke Makasih Amah Ada yang Mau disampaikan mah enggak 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 baik masih oke ya kita naikin lagi ya abang kenapa ngekik ngapain saya ngekik kami yang ngekik itu tadi ngapain ngekik sayangnya saya hanya memberi apa itu ada orang yang beli jadi saya ya udah jangan gemetar Bang abang dimana abang-abang maksudnya di kota mana Oh saya orang-orang Dayak orang Dayak itu ya Kalimantan Tengah ya Kalimantan Barat atau Tengah Kalimantan lah Bang ya dari hal lima tahun abang kurang juga ya kan aku nanya Dayak itu Kalimantan Barat atau Tengah aku nanya kayak itu Dayak itu dari Kalimantan ya dari Kalimantan tapi kalau abang Dayak mana Nah gitu baru pas aku tanya di Dayak itu Kalimantan mana Kalimantan Barat Kak Kalimantan Tengah Kalimantan kan banyak Iya maksud saya Dayak itu semua Kalimantan Dayak Bang aduh ada Dayak ngaju ya udah ada Dayak ngaju ada Dayak Kahayan ada Dayak Bakumpai Manyan gitu loh baik 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 yaudahlah saya nggak mau enggak 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 perlu tahu tentang itu saya pendalamnya Alkitab baik tadi Abang mengatakan ya gini sebentar tadi tadi ada satu ada satu pernyataan biar saya tidak lupa Abang juga tadi tadi memotong saya agar Abang tidak lupa sekarang juga saya agar saya tidak lupa Bang katanya Abang kalau Islam itu yang penting bisa baca ya kalau paham itu belakangan saya ingin uji ke pemahaman Abang Bang apa arti Hosana di dalam Matius 21 ayat 9 saya cuma tanya satu hal apa arti kata Hosana orang Kristen ya apa arti Hosana dimana Bang Matius 21 9 karena orang Kristen banyak yang mengatakan Hosana bagi Yonatan Nandar arti Hosana apa Matius Matius 21 9 saya tanya para pendeta jawabannya beda-beda yang penting yang penting bisa tahu artinya tidak perlu bahasa aslinya sekarang saya tanya apa arti Hosana Matius 21 ayat 9 orang-orang di depan Yesus dan dari belakangnya menyeru Hosana bagi Yesus anak David apa itu Hosana Yasa Yasa saya tanya Hosana bukan Yasa Bang itu Hosana itu diambil dari bahasa Ibrani Yasa Hosana itu di terjemahkan dalam bahasa apapun tetap Hosana ya artinya apa Yasa artinya apa saya tanya Yasa kemuliaan Wah ini Oten salah nih mana ada Hosana itu artinya kemuliaan Nih Kristen Kristen Anda ini bisa ngomong Hosana tapi nggak tahu artinya Hosana itu Bang Abang lihat di terjemahan apapun tetap di Hosana di dalam Yunani sekarang baca baca sekarang baca di dalam di dalam Majmur 118 ayat ke-25 ada kata Hosana disitu Coba baca Majmur 118 ayat 25 Masmur 118 ayat 25 Iya baca situ I pray Oh siap save Yasa Yasa udah ada kamu tuh ngomong aja nggak jelasnya aku bacakan aku Baca saya Iya aku bacakan dari Katari Yasa Iya apa artinya dan save 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 me Aduh sini udah gini aja nih ini nih aku kasih tahu aku kasih tahu aku kasih tahu biar gak ini kalau aku data kalau aku data kalau aku data kalau aku data aku dijamin nih kalau aku data nih 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 orang-orang Kristen kamu arti Hosana aja nggak tahu lebih pandai saya orang Islam nih kata dasar apa Hosana kalau kamu pintar saya tanya dulu Bang Nanda udah jangan ke situ langsung aja udah disini ini saya jelaskan enggak usah enggak usah ini loh kenapa kamu ketawa nih ya sebentar ya aku buka dulu nih di dalam Mismur itu bahasa Ibrani nya berarti pesalem eh bahasa Inggrisnya pesalem ya 118 ayat ke-25 eh sebentar ya oke ya yang kamu maksud Yasa Yasa itu itu adalah soresnya sores itu namanya nih aku tunjukkan sama kamu sama kamu sabar ya aku memakai data makanya kamu jangan menuduh orang Islam tahu baca tapi tidak tahu aku arti justru kalian ini aku baca kan sebentar di dalam mazmur sebentar ya mazmur di mute dulu Bang suara Anda berisik sekali Bang nanti setelah itu bolehlah nih kita lihat nih ya ini kita lihat majmur 118 ayat ke-25 kita lihat di dalam bahasa Ibrani nya Ana Yahweh karena orang Kristen bilangnya Yahweh kalau orang Yahudi Hashem Adonai saya baca Yahweh saja ya Ana Yahweh Hosyana Ana Yahweh Hashlihna apa arti Hosyana ternyata arti Hosyana itu berilah kiranya keselamatan ini nih arti Hosyana dalam majmur 118 artinya berilah kiranya keselamatan sekarang kita lihat di dalam di dalam di dalam Yes di dalam Matius Matius 21 ayat ke-9 ya nih kamu lihat nih kita lihat dalam Brit Hadassah ya bahasa Ibrani oke oke saya bacakan di dalam bahasa Ibrani nya dulu sama enggak seperti dalam majmur sama disini dikatakan dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus yang di belakang menyeru apa penyeruannya Ternyata disini Hosyana Hosyana berilah kiranya keselamatan untuk siapa berilah kiranya keselamatan bagi anak daun ini sama konsepnya dalam Islam ketika kita menyebut nama Yesus ketika kita menyebut nama Nabi Isa kita mengatakan apa teman-teman Isa alaihi salam Isa semoga keselamatan bagi Yesus jadi Yesus itu didoakan supaya selamat jadi tidak ada jaminan Yesus selamat kenapa Yesus itu terselamatkan dalam peristiwa penyaliban karena didoakan oleh para murid Hosyana Leven David keselamatan kiranya bagi anak David orang Kristen bilangnya berilah kami keselamatan kalau berilah kami keselamatan bukan Hosyana tapi Hosyanu atau dalam bahasa Inggrisnya berilah kiranya keselamatan kepada kami disini berilah kiranya keselamatan kepada anak David jadi Yesus didoakan apapun hujatan Kristen terhadap Islam maka jawabannya adalah Alkitab kitab yang pertama kali menjawab hujatan Kristen terhadap Islam adalah Alkitab menuduh Nabi Muhammad didoakan ternyata Yesus didoakan Hosyana bagi Yesus Hosyana bagi Yesus bisa saya tanggapi bang ya boleh tafsiran abang itu radikalis kenapa saya katakan radikal begini stop dulu stop dulu kan begini bang kenapa saya bilang begitu permainan kata-kata itu contohnya tadi saya katakan kalau Hosyana di dalam apa namanya dalam masmur tadi itu memakai kata kerja gramatikal orang ketiga feminim singular maskulin singular jadi sama seperti hal begini bang dimakan dan memakan loh jangan disamakan kita lihat kata sandangnya apa kata sandang apa kata akhirannya apa begitu jangan langsung dilihat karena Hosyana artinya di di tempat lain seperti itu kita paksakan seperti itu disitu kan begitu eh bang selamatkan orang-orang yang berseru pada saat itu semoga kami diselamatkan bu ayatnya gak bilang kayak gitu ayatnya bilang keselamatan kepada anak Dawud bukan keselamatan kepada kami sebentar bang sebentar jangan begini jangan keringat dingin jangan keringat dingin begini enggak 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 keringat dingin sama seperti ini bang sama seperti kalau orang Kristen menanggapi Islam kan mengatakan bahwasannya setiap setiap solat setiap solat ya kan dengar dulu nah kan abang bisa gitu saya enggak bisa kan karena abang punya room gitu karena abang punya room jangan nangis jangan nangis jangan nangis jangan nangis apa mau ngomong apa setiap orang setiap orang Islam berdoa atau solat menyuarakan Muhammad supaya diselamatkan berdoa untuk keselamatan Muhammad nah abang bilang enggak ada kan oke boleh saya jawab boleh saya jawab yang kami ketahui seperti itu boleh saya jawab begitu juga halnya dengan abang saya jawab tadi jangan dibawa ke ranah yang lain begitu boleh saya jawab enggak abang sosok ibrani abang pernah belajar bahasa ibrani enggak loh ayo kita belajar bahasa ibrani ayo sekarang ada semhagup apa bang semhagup apa semhagup semhagup apa semhagup semhagup kalau abang belajar baca saya bisa baca enggak 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 semhagup apa semhagup semhagup apa yang gimana bacaannya bang soalnya beda beda pelapalan beda arti bang oke sin dengar kaleb dengan keleb beda bang oke sebentar kaleb bisa nama orang keleb bisa nama nama hewan bang jangan salah bang makanya saya bilang kalau belajar itu aduh si abang nih oke sabar sabar dulu sabar 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 oke semhagup ya tulisannya nih bang ya semhagup coba tulis bang tulis secara apa gini secara harafiah secara apa semhagup semhagup kalau semhagup itu bisa nama bisa sama mendengar ya toh baik baik makanya dilihat semhagup 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 ya kan jadi jangan kayak semhagup sebentar sebentar ya semhagup semhagup sebentar bang tulis sebentar aku buku tulisnya mana ya sebentar ya bang abang kok bilang bahasa berani-berani ibrani sebentar sebentar orang ibrani aja enggak saya tunjukkan nih sebentar ya bang ya sebentar aku suruh abang tulis semhagup itu gimana ya sabar sabar bang bang ada pake hey bang sabar 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 ini ya oke ditulis ini aku tulis ini aku mau tulis mau lihat kamera lihat korpekan dulu kan juga ngeprekan apa sebentar aku ini dulu ya aku besarin layar aku dulu ya jangan dihafal dulu tulisannya bang ditulis eh aku enggak menghapal ini tulisan tulisan kursif apa itu katanya kamu bisa ibrani ini aku bahasa ibrani sebentar agak biar mana ada ibrani gitu woy sem ada loh kenapa kamu takut enggak ada tulisan ibrani gitu bang kenapa lulu kacau kacau kita ini bang sudahlah ini nih ah ketahuan sudah ketahuan ketahuan sudah lulu lulu kurang jelas itu tulisan apa itu aku ini 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 kita lihat nih ini 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 apa titik-titik ini sem sem kenapa kamu ketawa aduh Tuhan ini tulisannya nih kamu bisa baca enggak itu itu yang di paling kanan itu apa enggak ada itu bang kamu enggak bisa berarti ini ini juga yang terakhir itu bukan bahasa aduh kamu berarti enggak bisa kalau sem itu bang gini tulisannya bang ber saya kasih tahu berabang bisa juga pintar berarti kamu berarti enggak bisa kamu gini-gini bang bentar-bentar ini-gini abang mau nulis sem M itu scene E serai ya kan bisa pakai Y ya kan pakai Y baru pakai M ya M itu ini mem mem final namanya mem final kalau ini mem final ada juga dia mem final ada juga dia kalau mem biasa gini bang nah gini mem biasa yang kamu bilangkan ke seperti ini kan ini lihat nih layar saya yang yang kamu ini kan begini ya ini ini tulisan saya ini agak jelek ya ini yang kamu maksudkan ini ada sere ya ini sere nih kemudian ini ini adalah meme sofit kan meme sofit kan bro mem final bang mem final gini bang dengarkan saya dulu ini meme sofit kemudian kalau huruf H seperti ini kan ya kan kemudian sini sorry tulisannya agak jelek aku oke kemudian ini kemudian huruf V nya apa itu eh sebentar sebentar ini V sofit saya tulisannya agak jelek ini nih aku tulis lagi nih ini sin ya kan agak jelek kan tulisannya ini meme sofit abang pakai sin yang mana bang pakai sin kolem atau sin kolem ini kemudian ada ini gmail ini kemudian face of it face of it ini ya agak jelek tulisannya jadi semhagup oke ini gini bang ini yang atas yang atas ini adalah tulisan kursif kursif kalau yang ini ini cetak kalau abang gak percaya kayak gini kan ini saya pembelajarannya ada bang ini nih bang ini ini tulisan ibrani ini tulisan ibrani modernit seperti ini bang nah ini tulisan ibrani modernit seperti ini nah ini jadi saya ini menguasai ibrani kursif dan ibrani kalau yang ibrani ini kalau ibrani ini kan ibrani cetak kalau ini ibrani tangan makanya ketika abang coba tulis semhagup karena tulis tangan otomatis saya nulisnya seperti ini ya semhagup oke sekarang kita kembali lagi sebentar abang tahu semhagup enggak bang semhagup itu nama atau bisa sama bisa baik semhagup mendengar agup sebenarnya itu kata sandang itu gini-gini aja abang tahu enggak sini balik kameranya biar kita sama-sama ini sini balik enggak usah ketahua bang enggak baik semhagup itu ini saya jelaskan ya kalau semhagup itu teman-teman kalau di dalam islam di dalam bahasa arab itu domir contoh ya huwa humahum hiyahumahuna anta antuma antum anti antuna antuma ananahnu nah itu itu adalah domir ya ingat kalau di dalam kalau semhagup di dalam bahasa arab itu domir huwa humahum hiyahumahuna anta antuma antuma sebentar saya lagi ngomong andanya ngomong saya ulangi nih semhagup kalau dalam bahasa arab itu domir huwa humahum hiyahumahuna anta antuma antum anti antuna antuma ananahnu kalau dalam bahasa ibrani namanya semhagup semhagup jumlahnya ada berapa ada sepuluh apa saja semhagup dalam bahasa ibrani anak satu orang dua anahnu 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 nah dengar kari eh sebentar saya lagi ngomong kamu tadi kamu tadi katanya bisa ibrani makanya coba nanti semhagup kamu jelaskan satu persatu kalau aku kalau aku tadi domir sudah dalam bahasa arab kan huwa humahum hiyahumahuna anta antuma antum anti antuma antuna anahnu itu domir dalam bahasa arab kalau dalam bahasa ibrani namanya semhagup apa saja anah anahnu 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 kami anahnu kamu laki-laki atah kamu perempuan at kemudian dia laki-laki hu dia perempuan hi sudah berapa itu anahnu at atah hu hi dia laki-laki hu dia perempuan hi atem laki-laki aten perempuan hem mereka laki-laki hen mereka perempuan 10 coba anda bisa gak menjelaskan apa yang saya jelaskan silahkan maksudnya domir domir dalam bahasa arab huwa humahum hiyahumahuna anta antuma ada juga anah jangan 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 kesitu dulu dalam bahasa sebenarnya dalam bahasa arab dalam bahasa arab ada domir huwa humahum hiyahumahuna anta antuma antum anti antuma antuna ananahnu domir domir dalam bahasa ibrani namanya semhagub ani anahnu atah at hu hi atem aten hem hen sekarang anda coba ulangi apa yang saya bilang katanya anda bisa bahasa ibrani anok anoki belum bang anoki belum masukkan anoki anoki itu anani anoki coba-coba coba-coba at atem salah hem salah ini saya hitung ya semhagub ada 10 ini ya bro hitung bro semhagub dalam bahasa ibrani itu ada 10 yang pertama ani ani ini kan modernit jangan berisik sini di luar dulu ini ya semhagub dalam bahasa ibrani itu ada 10 atau kata ganti orang kalau dalam bahasa kata ganti orang dalam bahasa indonesianya kata ganti orang dalam bahasa arabnya domir huahumahum yahwah nah tadi sudah saya sebutkan sekarang kita dalam bahasa ibrani ya semhagub ani anahnu ini kata orang pertama nih ani singular anahnu banyak kemudian kamu laki-laki atah kamu perempuan at dia laki-laki hu dia perempuan hi kemudian kalian laki-laki atem kalian perempuan aten mereka laki-laki hem mereka perempuan hem jumlahnya 10 ulangi kalau yang itu bang gini bang bisa enggak anahnu atah atem salah kok jadi atem kok jadi atem loh kata ganti orang kedua kok atem kata orang kedua laki-laki kok atem nih saya ulangi hu eh salah ketiga itu hu itu nih aku aku ulangi ya dia eh jangan gemetar nih aku kasih tau loh enggak bang gini ada gini aku kasih tau aku kasih tau aku kasih tau kalau dalam bahasa Arab huwa humah hum hiya humah huna anta antuma antum anti antuma antuna anahnu ada berapa tuh kalau dalam bahasa Ibrani saya ani kalau kami anahnu ini kata subjek orang pertama nih ya ani aku nahnu kami kemudian yang kedua kamu atah laki-laki atah kamu laki-laki kamu perempuan at sudah sudah empat tuh kemudian dia laki-laki hu dia perempuan hi sudah enam kalian laki-laki atem kalian perempuan atem sudah delapan mereka laki-laki hem mereka perempuan hem jumlahnya sepuluh ulangi kalau memang anda belajar bahasa Ibrani ulangi ani tuh bang masih ada anoki anoki itu saya loh berarti beda bang loh kok beda loh ani anoki anahnu hu he at atem mana ada he ini dilihat 2200 orang kok he 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 oh enggak percaya tulisannya pakai bang tulisannya pakai here bang ah jangan bohong tulisannya pakai here ini saya tunjukkan bahasa Ibrani nya bohong anda kok he ini aku tunjukkan kok bisa sih he he kok he ini aku tunjukkan kamu gak tahu kamu sar aku tunjukkan ntar kok he si abang nulis aja kurang bagus abang kan hapalan doang bisa baca sekarang kita baca oke sekarang kita baca nih kamu ini baca aplikasi jangan pakai baca aplikasi ayat ke 43 jangan baca aplikasi ini ini enggak kamu tadi udah bohong kamu gak bisa baca enggak ini ini kita baca nih anda sudah ini baca nih nulis aja pun kurang bagus kalau nulis kurang bagus memang tulisanku jelek tapi bukan berarti tidak bisa enggak pas bang bukan kurang bagus lagi enggak pas coba ini baca katanya kan bisa itu huruf apa coba itu yang pertama dibaca enggak saya tanya dulu huruf apa itu yang pertama ayin ayin itu yang kedua lamet yang ketiga tap ken ani tuh baca omer lahem ki hilakak oh bukan hi ini ini tap ini kok dibaca hi dibaca yang bener dibaca yang bener hilakak kok hilakak hilakah yang bener kak itu bang bukan pake he itu bang bang bukan head head itu bukan he bang head itu bang bukan he ulangi ulangi ini 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 coba dibaca al ken ani omer lakem ki tilakah terus micem mal kut terus udah bang udah 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 bisa kubaca itu gak perlu diajar lagi kenapa takut ha elohim w tinah tinaten aduh kabur kabur bang legoy asher yapik et piryah sekarang saya tanya kepada anda baik sekarang saya tanya kepada anda ya sekarang saya tanya kepada anda eh dede diluar dulu deh jangan disini eh sebentar dede pakai kudung dulu eh sebentar sebentar ayo di luar dulu jangan rusak rusak astagfirullah rusak ayo sana bawa kucingnya bawa si Agus si Agus bawa Gus keluar dulu Gus itu si Agus loh abang gak 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 sholat abang oh bentar lagi sabar belum ada disini saya tanya sebab abang nih kalau bangsa di luar Yahudi itu apa namanya goyim kan goy bukan goyim goyim itu bangsa-bangsa goyim im itu jamak bang iya kalau kalau bangsa yaudah ya sebentar sabar sabar kalau goyim itu di luar bangsa di luar bangsa Israel kalau orang di luar bangsa Israel apa namanya orang nah itu saya gak tahu kalau gak goyim itu plural kalau singularnya apa goyim itu plural singularnya apa jawab kabur lagi kabur nanya sholat kapan nanya sholat kapan kalau mau kabur kabur aja tuh makanya jangan soh ibrani anda salah tempat dengan orang yang bisa bahasa ibrani kalah dia guys siapa dulu evangelist kita tepuk tangan dulu tanda pemenangan dan h